bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur om jenaritan dimanapun panjang berada salam ngarit salam usek esek 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 darah alur dulurku bagaimana kabar dulur semua semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang berlimpah serta kebahagiaan dulurku dulur di video kali ini saya akan mengkompilasikan video video ganasnya pmk yang kurang lebih mulai terjadi kasus itu sekitar satu setengah bulan yang lalu di desa saya dulurku dan berikut ini nanti akan saya berikan video videonya itu yang berhasil saya dokumentasikan lor di luar itu masih banyak kejadian sapi terserang pmk mati dan tidak sempat saya dokumentasikan dan nanti akan saya jelaskan kronologis untuk sapi-sapi yang akhirnya harus mati dan juga dipotong paksa karena memang kondisinya sudah lemah dan tidak memungkinkan untuk dipulihkan buat sedulur semua semangat selalu dulurku memang ini merupakan cobaan bagi kita semua peternak sapi yang harus kita hadapi tidak bisa kita hindari sepertinya lor jadi kita harus tetap semangat yakin bahwa kita bisa untuk menyembuhkan sapi-sapi kita buat yang memang kondisi sapinya tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa terselamatkan yakinlah suatu saat jendela semua pasti akan dapat gantinya dan berikut ini merupakan kompilasi sapi-sapi di kampung saya yang terkena ganasnya pmk ini dulu langsung saja oke untuk yang pertama ini merupakan sapi rawatan milik mas toyek atau kangno kronologinya sapi ini tiba-tiba ambruk sudah kurang lebih sekitar 5 hari kemudian di hari kelima ini kebetulan saya lewat dan melihat posisi sapi ini jatuhnya tidak enak atau terpelengkang lor untuk kaki belakangnya jadi saya sarankan untuk memperbaiki posisi jerum atau tidurnya ini lor karena posisi seperti ini itu akan memaksa untuk sendi tulang pada kaki belakang ini tidak enak posisinya jadi harus di benarkan ternyata setelah kami pindah dan kami reposisi atau kita betulkan posisi jerumnya setelah tiga hari tidak ada perkembangan padahal untuk sapi ini untuk makannya masih enak lor tidak perlu ngeloloh atau menyuapin dan dengan terpaksa sapi ini harus dipotong paksa nah ini merupakan pukulan terberat sebenarnya bagi kami para peternak dengan kondisi indukan sebesar ini yang mungkin di kondisi normalnya itu bisa laku sampai dengan harga 17-18 juta kita harus terpaksa dipotong paksa dengan harga tentunya yang murah kita lanjut ke sapi berikutnya tanda tanyanya jantan atau betina ini mau dilakukan reposisi dulu sapi kedua sapi kedua ini berada di kandang milik mas rofi dimana sapi ini merupakan sapi darah yang pada saat malam itu mau beranak lor setelah kami amati ternyata sapi ini mengalami distokia atau kesulitan melahirkan karena memang kondisinya mepet dan pedet harus segera dikeluarkan berbekal pengalaman dari kami kami berusaha untuk mengeluarkan pedet dan ternyata pedet ini sudah mati di dalam di dalam dengan kondisi indukan terpapar virus PMK setelah dikeluarkan ternyata pedetnya sudah mati dan dengan hati yang ikhlas mas mas rofi beserta istri harus merelakan untuk pedetan yang baru berhasil kami keluarkan ini lor ku dan pada akhirnya untuk induknya Alhamdulillah selamat dan sehat sampai hari ini lor saya datang kesini kemudian lampunya diganti ternyata induknya merjan atau ngeden setelah saya amati kok tidak ada perkembangan ternyata satu kakinya tertinggal lor satu kaki depannya yang seharusnya keluar itu tertinggal sehingga menghambat menerima di kumpul di sana pintu 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 Sapi berikutnya Sapi yang ketiga ini Merupakan Sapi di kandang mas Rofi Yaitu Nenek dari pedetan Sebelumnya yang mati Atau ibu dari darah yang Beranak dan anaknya mati tersebut Siang hari Saya dikasih kabar bahwa Sapinya mas Rofi ambruk Dan belionya meminta tolong Kepada kami dan teman-teman Untuk Memindah posisi sapi ini Agar lebih enak karena posisi jatuhnya Dia terperosok ke balakang Lantai dari Kandangnya lor Sapi ini Juga terpapar PMK Setelah tiga hari Saya pindah Sapi ini ternyata tidak kunjung Berdiri Masih sama seperti yang awal padahal Makannya masih mau Kemudian Setelah empat hari berikutnya Saya pindah Sapi ini Mau dibalik Untuk posisi Tidurnya Namun Di sini Saya tidak berkesempatan Untuk mendokumentasikannya Jam Jam dua belasan Sapi ini dipindah Posisinya Dan digeser ke tanah Sebelah selatan dari kandang milik mas Rofi Setengah tiga hari Setengah tiga Sapi ini tiba-tiba Ngelekar Atau Ambruk Dengan posisi Terlentang Gitu lor Dan informasinya Setengah tiga sore Sapi ini Harus dikubur Karena Kembung Dan Akhirnya mati Lagi-lagi Mas Rofi Harus Mengikhlaskan Indukannya Yang sudah beranak Sepuluh kali ini Untuk dikubur Setelah Kurang lebih sekitar Lima enam hari Pedetannya Dari Cucu Sapi babon ini Harus Mati Saat Proses Beranak lor Gimana lor Rasanya Ketika Kita Kehilangan Induk Dan juga Pedet Di kandang kita Dalam waktu Kurang lebih sekitar Satu mingguan Itu pasti Sangat terpukul Dulurku Kelur Kita lanjut Ke Sapi Berikutnya Berikutnya Cerita dari Kandang sapi Kandang sapi Milik Mas Agus Dimana Kurang lebih sekitar Jam Dua belas Malam Sapinya Beranak lor Dengan Kondisi Indukan Terpapar Virus PMK Tiga jam Kemudian Untuk Pedetannya Belum bisa Berdiri Belum minum Sehingga Lemas lor Dan saya Berkunjung Kesana Kita Upayakan Kita Berikan Susu Sekim Karena Memang Adanya Itu Karena Susu Si induknya Ini Tidak Keluar Lor Mungkin Karena Satu Penyakitnya Juga Menyerang Ke Arah Saluran Susu Yang Kedua Memang Kondisi Sapinya Untuk Makanya Belum Lahap Untuk Si indukan Jadi Untuk Produksi Susunya Mungkin Tidak Keluar Setelah Diusahakan Diusahakan Ternyata Pedetan Di kandang Masakus Ini Hanya Bisa Bertahan Satu Hari Malam Esoknya Pedetan Ini Akhirnya Mati Dulurku Kita Hanya Bisa Mengusahakan Kita Bisa Hanya Berdoa Untuk Kesembuhan Kalau Rezeki Bisa Sembuh Kalau Bukan Rezeki Kita Juga Harus Berusaha Untuk Mengikhlaskannya Lur Ini Merupakan Sedikit Cerita Di kandang Sapi Milik Mas Agus Lur Dimana Pedetan Mati Karena Ganasnya Virus PMK Yang Menyerang Sapi Indukan Yang Mau Beranak Ini Dulurku Oke Dulurku Kisah Berikutnya Datang Dari Kandang Sapi Milik Mbah Kulil Dimana Dua Indukan Ini Ambruk Pasca Beranak Lur Dan Untuk Kedua Indukan Ini Sebenarnya Anaknya Jantan Semua Lur Untuk Yang Beranak Pertama Itu Merupakan Induk Yang Simental Yang Kepalanya Ada Putihnya Ini Lur Sekitar Usia Lima Hari Kemudian Yang Darah Yang Kecil Ini Yang Limusin Ini Juga Beranak Untuk Anak Yang Indukan Ini Usia Enam Hari Mati Disusul Dengan Anak Dari Indukan Yang Limusin Dugul Ini Lur Juga Mati Untuk Pedetanya Yang Lebih Menyedihkan Laki Dulurku Dirawat 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 Untuk Indukannya Amruk Dan Tidak Bisa Berdiri Dan Pada Akhirnya Karena Tidak Ada Perubahan Kemudian Ditepong Atau Pahanya Sini Sudah Ada Luka Sapinya Tidak Berdiri Pada Akhirnya Bah Kolel Memutuskan Untuk Menjual Sapi Ini Kejagal Atau Harus Dipotong Paksa Dengan Harga Yang Murah Dulurku Tidak Cukup Sampai Disitu Untuk Darah Yang Limusin Dugul Ini Selang 7 hari Juga Harus Terpaksa Dipotong Paksa Dijual Kejagal Karena Kondisinya Semakin Memburuk Ambruk Dan Tidak Bisa Berdiri Ditunggu Setelah Ambruk Malam Jumat Sampai Hari Rabu Tidak Bisa Berdiri Kemudian Nafas Nafas Terengah Engah Dipaksa Berdiri Pun Tidak Bisa Dan Akhirnya Juga Ikut Untuk Dijual Kejagal Dipotong Paksa Dengan Harga Yang Murah Dulurku Dan Dari Hasil Survei Saya Di Lingkungan Saya Yang Tidak Berhasil Saya Dokumentasikan Itu Terdapat Sekitar 8 Indukan Beranak Dan Ternyata Pedetnya Tidak Bisa Bertahan Tidak Lebih Dari Satu Bulan Ada Yang Satu Hari Mati Ada Yang Dua Hari Mati Ada Yang Bertahan 15 Hari Akhirnya Pedetannya Juga Mati Dulurku Disitu Saya Bisa Menarik Kesimpulan Dari 8 Ekor Sapi Beranak Disaat Induknya Terserang PMK Sampai Saat Ini Hanya Satu Ekor Yang Selamat Dan Usianya Di Atas Satu Bulan Bisa Ditarik Kesimpulan Berarti Angka Prosentase Pedet Lahir Selamat Dari Induk Yang Terserang PMK Itu Besarannya Hanya Sekitar 12,5% Lur Untuk Selebihnya Pedetan Yang Beranak Dari Induk Yang Terserang PMK Pada Akhirnya Tidak Bisa Bertahan Dan Juga Mati Kalau Terus Terusan Seperti Ini Bisa Disimpulkan Bahwasannya Sapi Untuk Tahun Ini Bisa Dinyatakan Mati Satu Generasi Lur Karena Prosentase Pedet Selamatnya Itu Sangat Kecil Sekali Nah Dulurku Buat Sedulur Semua Yang Sapinya Saat Ini Masih Dalam Kondisi Terserang PMK Perawatan Pasca Pemberian Obat Dari Mantri Itu Sangat Penting Jadi Setelah Kita Panggilkan Mantri Di Injek Dikasih Obat Jangan Kita Biarkan Kita Amati Terus Kita Rawat Terus Sapi Kita Supaya Mau Makan Bagaimana Termasuk Meloloh Atau Menyuapi Itu Penting Memberikan Air Minum Yang Cukup Supaya Tidak Terjadi Dehidrasi Juga Penting Perawatan Kuku Yang Terserang PMK Pemberian Obat Ini Juga Penting Dulurku Jadi Setelah Semua Yang Kita Usahakan Ketika Sapi Kita Bisa Selamat Itu Merupakan Rezeki Bagi Kita Namun Setelah Kita Usahakan Namun Tidak Kunjung Berhasil Sapi Kita Mati Atau Terpaksa Dijual Potong Paksa Seng Sabar Yang Sabar Ini Semua Tidak Hanya Kita Yang Mengalami Banyak Hampir Seluruh Wilayah Di Daerah Saya Merasakan Keganasan Virus PMK Ini Jadi Buat Sedulur Semua Tetap Semangat Kita Berjuang Bersama Sama Jangan Lupa Sharing Kepada Teman Teman Yang Sudah Berhasil Untuk Menangani Ini Semoga Di Video Ini Bisa Mendapat Respon Mungkin Dari Pihak Pemerintah Memberikan Support Kepada Kita Para Peternak Kecil Dan Buat Sedulur Semua Om Jun Ngaritan Tetap Semangat Yang Ikhlas Yang Sabar Insyaallah Suatu Saat Akan Ada Gantinya Lur Kedulurku Mungkin Cukup Sampai Sekian Kesempatan Di Video Kali Ini Semangat Selalu Ngaritnya Salam Sukses Petra Sapi Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh